Program pelatihan berbasis kompetensi institusional non-boarding batch 4 di BPVP Sorong. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Sorong menggelar pembukaan pelatihan berbasis kompetensi institusional non-boarding batch 4. Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM Papua Barat Gaya, Suroso di Aula Franskai Siapo BPVP Sorong, Kota Sorong, pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, lalu dan diikuti 112 peserta. Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM Papua Barat Gaya, Suroso mengajak semua peserta mengikuti pelatihan dengan baik sehingga dapat mengembangkan skillnya di masing-masing bidang pelatihan. Mewakili Pemprov Papua Barat Gaya, kami selalu mendorong program-program pelatihan dari BPVP Sorong ini untuk meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kerja di Papua Barat Gaya ini, ujar Suroso. Kasubat Umum BPVP Sorong Mika Bungin Bangalino menegaskan bahwa melalui program-program pelatihan dari BPVP Sorong menjadi salah satu strategi membantu pemerintah untuk meningkatkan SDM Tenaga Kerja di Papua Barat Gaya. Olehnya itu, Mika meminta kepada peserta pelatihan agar dapat mengikuti pelatihan hingga akhir sehingga dapat mengambil ilmu dan pengetahuan selama pelatihan di BPVP Sorong. Kami berharap para peserta pelatihan bisa ikut pelatihan sampai selesai agar nantinya peserta pelatihan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan, sehingga nantinya setelah mengikuti mereka sudah siap terjun ke dunia pekerjaan, ucapnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!